Makanya bisa HD Nah ya itu Emang gak enak gitu ya Kalau tiba-tiba di reschedule gitu Gak tau lagi sering reschedule Aku udah selama ke Bali ini Udah 3 kali di reschedule Banyak loh itu hitungannya Sampai 3 kali mas ya Jadi makanya pelan Jadi harusnya Flightnya malam Terus digeser jadi pagi Kan itu udah bikin rencana buyar tuh Jadi kemana-mana kan Terus mau gak mau harus digeser Terus udah digeser Ternyata reschedule lagi Jadi diulangin lagi prosesnya Kayak gitulah Ini sih emang Mau tapi mau protes juga sulit gitu kan Ya makanya Cuma bisa pasrah gitu ya Oke Wait mas ya aku mau Ya siap Santai aja ini kan ya Enggak Santai Siap Ini kalo aku mau langsung share link ininya Bisa gak ya Ke Ada gak sih Ada mas Bentar aku coba Link ke call ininya Ada ada Mau share ke Ini mas aku share di ini ya Di kolom chat discordnya Oke boleh Thank you mas Oke yang mau Yang mau isihan Bisa isihan dulu Silahkan Kebetulan di Surabaya udah selesai dari tadi Berarti Oke sambil ini Aku mungkin ada waktu dikit Dua menit lagi Rajan ada Rajan ya Halo Rajan Aku coba share Skin ya Rajan ya Oke siap Oke kalo kayak gini Keliatan kan ya Masuk kok nih Masuk ya Oke deh Kalo gitu Bentar aja Tapi ininya Oke Aman Harusnya berarti Untuk ini Session slide Expired Reactive Oh sebentar Expired ya Oh udah-udah Reactive Terus Ini udah aman Aman Oke Sebelumnya mungkin Karena udah Satu menit lagi Aku buka aja langsung Yang mungkin teman-teman Salat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Sebelum mulai Absen dulu kali ya Ini dari mana aja nih Bisa ditulis di kolom chat Dari mana aja yang Hadir disini Ibu Bur Depok Oke Bekasi Dan pasal Absen Bekasi Oke Luman banyak ya Kebanyakan dari Jabodobik juga Terus Nanti kita bareng-bareng disini Belajar mengenai Flutter Silahkan ditanyakan Apapun itu tentang Flutter Karena emang Asmi anything Untuk mas Angga Mengenai Flutter Jadi semuanya bisa ditanyakan Kayak gitu ya Terus yang kedua Tadi juga ada pertanyaan Dari Mas Isva Kayaknya belum kejawab Mungkin Fari bisa bantu ya Atau Razan Nanti misalnya ada yang Mau tanya langsung Itu gimana Teknisnya Fari Oh ada yang dari pasuran juga Halo Aku juga dari pasuran Satu kota Ternyata Fari Apakah bisa bantu Bisa chat di Apa namanya Vc chat Atau di yang Chat yang Asmi anything Nanti ping aku Oke Intinya Nanti Mungkin Mas Isva Mau jadi ngomong tadi Sorry Barangkali mau ngomong Gak apa-apa mas Di take aja Fahri atau Razan Disini Nanti biar Dikasih SN Speaker dulu Biar bisa Dianit gitu Oke Wah malang Pasuran mana Aku digempol ya Mas Itu aja mungkin Langsung aja kita mulai Mas Isva Oke Siap Oke Teman-teman semuanya Terima kasih banyak Udah hadir Menyempatin waktunya Terus aku mau Ngucapin juga Yang mau sholat dulu Mungkin yang di Jakarta Atau di sekitar yang baru Azan Silahkan sholat dulu Ntar bisa lanjut vlog Disini lagi Karena Sampai jalan lapan Kita eventnya Masih lama Langsung aja mungkin ya Mas Anggah Ke pertanyaan pertama Bagaimana Apakah udah siap Silahkan Aku izin saya screen dulu Kalau gitu Oke yang pertama nih Wih Sebelum mulai Keren nih Ada Mas Afnan Ibn Raju nih Mas Saya sedang buat Modul Flutter Untuk anak SMK Di negeri 11 Bandung Wah Oke Bisa di share ke Mas Nanti Mas Barangkali ini Oke ya Langsung aja mulai Ke pertanyaan pertama Mas Dari Flutter Beginner Kak mau tanya Kalau pakai Variable yang Dpktt itu Kira-kira Bakal ada Pengarahnya Nggak ya Kan sekarang Banyak nih Mas Apalagi Ngelajarin Projek lama Misalnya Kayak gitu Oke Jadi ini Buat teman-teman Mungkin yang Belum Awam gitu ya Atau masih awam lah Sama kata-kata Dpktt itu apa Jadi Kan di coding itu Kita ada versionnya ya Ini versi 1 Misalnya aplikasi Habis itu versi 2 Misalnya paling Jelas Itu kalau teman-teman Pakai sekarang Di Flutter itu Button Button itu ada yang baru tuh Sekarang namanya Material Button Material Button tuh Dulu nggak ada Dulu adanya Raised Button Sama Flat Button dulu Di versi-versi awal gitu Nah Biasanya Ada perubahan Dari sisi sintaks Nggak sih Sisi sintaks juga sih Mungkin dari segi performance Dari segi Kayak technicalnya juga Misalnya Penulisannya misalnya Jadi kurang rapih Jadi kurang Apa namanya Kurang baik lah Buat Dari konsep programmingnya Misalnya gitu ya Nah Itu biasanya Perubahannya Kalau udah aplikasi Segede Flutter Itu nggak bisa Asal kita ubah Misalnya Kalau di aplikasi kita sendiri Kita bikin button nih Yang ntar bakal dipakai Keseluruhan aplikasi gitu ya Kita pake Teman-teman kita pake Suatu aplikasi Bakal pake punya kita Biasanya kan gampang Misalnya kita mau Ngubah sesuatu nih Dari Penamaannya lah Misalnya Sebelumnya saya bikinnya Angga Button Atau Button Angga Habis itu Kita bisa langsung Ubah jadi Namanya misalnya Angga Dwi Button Atau Button Angga Dwi gitu Biasanya kan mudah tuh Kalau projectnya Punya kita sendiri Projectnya masih kecil Nah cuma Kalau udah Segede Flutter Yang pake udah jutaan Itu biasanya tuh Nggak bisa asal Ganti teman-teman Misalnya mau ganti nama nih Tadinya Raise Button Ganti jadi material button Itu prosesnya perlu panjang Kenapa kalau Langsung diganti Dari awal Pasti orang-orang yang pake Flutter Jutaan orang itu Bakal protes kan Loh tiba-tiba kok Code saya nggak jalan gitu kan Yang tadinya Raise Button Pas upgrade Flutter Yang versi Setelahnya gitu ya Tadi versi 1 Jadi versi 2 Udah nggak bisa dipake lagi Nah Makanya untuk Mencegah orang-orang yang Protes ini Yang nanti bakal Kesulitan gitu ya Kalau misalnya Ada variable rename Dan segala macem Makanya Kita Ada proses nih Jadi perubahannya tuh Transisinya tuh pelan-pelan Nah Sebelum langsung diubah Itu kita bikin Nama kelas atau variable-nya ini Deprecated dulu Jadi deprecated itu Istilahnya kita Udah kasih warning lah Ke orang yang pake Kelas atau Variable kita bahwa Eh ini mau gue ganti loh Nanti mau gue ganti nih Sekarang masih bisa dipake Cuma lu siap-siap aja gitu Nanti mungkin Setelah 2 bulan 3 bulan setelah itu Nanti akan otomatis tuh Variable yang deprecated itu Di versi setelah-setelahnya Nggak akan dimaintain lagi Nggak akan dimaintain lagi Artinya berarti Nggak ada fitur baru Yang masuk ke situ Terus performance-nya Mungkin nggak bisa diimprove Dan lain-lain Nah makanya Kalau teman-teman pake Variable deprecated Pengaruhnya adalah Pertama mungkin Masih nggak apa-apa nih Variable-nya bisa dipake Cuma teman-teman bisa bayangin Karena ini kan sebenernya Bagian dari perubahan yang besar gitu ya Nanti kalau misalnya Teman-teman udah upgrade Misalnya dari flutter 1 Di flutter 2 Mungkin masih nggak apa-apa Pake yang deprecated Tapi kalau udah pake flutter 3 Teman-teman itu Semuanya harus di Ya udah nggak bisa jalan lagi tuh Kode pake Si variable yang deprecated tadi Caranya biar bisa jalan Yang mau nggak mau Harus diganti Jangan pake kelas yang itu lagi Jadi pengaruhnya adalah Ya kayak Bom waktu gitu lah Teman-teman Sekarang mungkin Masih nggak apa-apa Tapi bisa jadi Setahun ke depan Teman-teman akan Malah dapet error tuh Dari kode-kode Yang udah Teman bikin Pake deprecated gitu Deprecated ini bisa juga Teman-teman pake Jadi bukan cuma Sebagai user gitu ya Pake si deprecated ini Tapi teman-teman juga bisa Misalnya bikin library Misalnya ada penggunaannya Pengen teman-teman ganti Itu teman-teman bisa Sediain Kode yang lama Tetap ada Tapi kode yang baru Juga ditulis Nah kode yang lamanya ini Kalau di dart itu Tinggal ditaruh Di bagian atas kelasnya Atau metodenya gitu ya Add deprecated Nanti Orang yang pake library Yang teman-teman punya ini tadi Itu akan dapet warning Jadi kayak Ini bentar lagi bakal gue hapus nih Jadi tolong Kalau mau dipake Ganti Pake yang lebih baru aja Gitu Oke Intinya Kalau udah deprecated Segera di update gitu mas ya Intinya ya Sediain waktulah seenggaknya Buat update Dan itu buat semua program Bahasa programan ya Bukan cuma flutter aja Jadi semua Di mana-mana ada Siap Oke thank you mas Angga Dari flutter beginner Semoga terjawab Setelahnya ini Afnan Apakah jadi Mau bertanya langsung Barangkali mau langsung nih Biar kita lebih interaktif gitu ya Halo mas Afnan Halo Halo Ya halo Cek masuk Oke Ya silahkan Cek Cek Melebu mas melebu Iya langsung aja mas Suaranya masuk kok Langsung aja Oh udah masuk Sudah Oke sudah Saya dari Bandung lah Bandung Cimahe gitu Kan soal yang apa Yang masalah yang Kalau udah besar itu kan Ada kayak kita Terus nerapin OOP lah Ada salah satu OOP itu Kalau di decoding itu Namanya itu solid Nah itu Kalau penerapannya Saya kan baru sampai Tepat itu tuh Di kelas itu Ada lagi tahap Kelas expert gitu Yang sekarang lagi Kira-kira Apa sih ya Yang bakal dipelajari Kelas expert gitu Kan kalau kita Cuman bisa lihat Judul-judulnya gitu Bisa di Highlight lah Atau apa Buat Untuk Aplikasi yang skala besar Oke Siap Mas Afnan Ada lagi Paling Bisa gak Kita bikin Apa 3D objek Pakai flutter gitu Kayak Pakai unity Sama flutter Digabungin gitu Oke Siap Oke Terima kasih Mas Afnan Pertanyaannya Jadi yang pertama ya Masalah OOP Jadi OOP itu kan banyak Prinsipel-prinsipelnya ya Mas Afnan Dan teman-teman yang lain Nah cuma Sebenernya Penerapannya itu Gak sesimpel Misalnya Itu kan soalnya konsep ya Teman-teman Mungkin Apa ya Kalau Kayak konsep fisika Misalnya gitu ya Konsep fisika itu kan Sebenernya cuma konsep aja nih Bahwa misalnya Ada gravitasi Cuma kan itu Gak bisa dipakai Untuk menyelesaikan Masalah hidup sehari-hari Gitu Maksudnya gak bisa Dipakai secara gamblang lah Langsung kita pakai tuh Gravitasi buat Nelesain masalah Bangun rumah misalnya Ada turunan Ilmu turunan-turunannya juga gitu kan Jadi misalnya dari gravitasi Nanti mungkin ada teknik sipil Ada yang lain-lain lah Ilmu tukang misalnya gitu ya Cuma awalnya kan turunnya Dari gravitasi Nah ini juga sama sebenernya Mas Afnan Si OOP ini Atau solid tadi gitu ya Itu merupakan prinsip-prinsip Atau konsep Yang kayak ilmu fisika tadi Jadi dia itu Dasarnya aja nih Dasar dari Ilmu untuk Menulis kode yang rapih lah Secara profesional gitu Cuma Kalau teman-teman Mau mulai menerapkannya Di coding sehari-hari gitu ya Gak bisa Gak bisa cuma pakai solid doang Biasanya kita Udah ada ilmu turunan yang lain Itu berupa design pattern namanya Ntar bisa dicari ya Namanya design Pattern Kayak gitu Nah design pattern ini Bisa tuh Langsung teman-teman pakai Di dunia sehari-hari Biasanya Kalau udah di kelas expert Itu belajarnya mungkin Si design pattern ini Jadi langsung pakai kode Kira-kira Untuk bikin kode kita lebih rapih Itu caranya seperti apa Misalnya Nanti disitu mungkin Akan belajar tentang Let's say Dependency injection Atau misalnya Apa ya Banyak lah Teknik-teknik lainnya Yang Bisa teman-teman pakai Builder misalnya Builder pattern Terus banyak lah Design pattern Design pattern lain Yang akan dipelajari Mungkin Kalau di dekodim tuh Di expertnya Belajar si design pattern ini Yang akan banyak gitu Nanti mulai Nyambung lagi Kalau flutter ke Arsitektur mungkin Abis itu state management Dan lain-lain Jadi Si tadi solid principles ini Cuma Akar dari ilmunya aja Tapi kalau praktikalnya Ya bukan dari si solidnya ini Gitu Terus untuk yang kedua Untuk bikin 3D pakai flutter Teman-teman bisa coba Belajar ini deh Flame Engine Flutter Nah flame engine ini Ya flame ini buat 3D gitu sih Buat 3D biasanya Buat bikin game sebenernya Jadi kalau kita mau bikin game Lewat flutter Bisa pakai ini gitu Atau Kalau mau yang lain Bisa juga Pakai Rive namanya Rive ini mirip Lottie gitu ya Jadi kita bisa bikin animasi 3 dimensi Misalnya gitu Nah animasi 3 dimensi ini Oh sorry Animasi 2 dimensi Oke Kalau 3 dimensi tadi Bisa pakai Si Rive itu tadi Atau flame gitu ya Kalau 2 dimensi Sebenernya biasanya Kita bisa bikin sendiri sih Jadi gak usah pakai Library macam-macam Yaudah Cukup pakai flutternya aja Karena Udah disediain tuh semua Cara buat Animate Widgetnya di flutter Gitu mas Afna Semoga menjawab Ini aku sambil copy link resourcesnya Buat animation Oke Itu udah ada Resourcenya juga Udah disediakan mas Angga Semoga menjawab mas Afna Ya Sorry Karena video atau mau Sebentar Ini ada masalah ini ya Sebenernya Baru tahu juga karena Jujur ini Acara pilot di Discord gitu ya Ternyata ada batasnya 25 Ya bener ya Fari ya Oh oke Kalau mau lebih dari 25 Ada cara mungkin Untuk di Discord Fari Cuma 25 aja Halo Fari Buat nonton Nggak apa-apa Oh kalau nonton bisa Cuma dia nggak bisa Tanya Atau nggak bisa apa tuh Fari Biar ini deh Teman-teman yang ini Biar tahu gitu Kenapa nih Kok nggak bisa join Oh oke Mas Angga mungkin bisa Minta tolong coba Off cam dulu Mungkin kita semua Oh oke Baru kali ini Oke Thank you Gimana Fari Apakah update Untuk totalnya Oke Oke Atau karena share screen Oke sebentar mas ya Sorry Ada masalah Tapi sebentar Iya Santai-santai mas Sambil nyari tahu juga Gimana nih Jadi biar tahu sini Kenapa gitu kan Pilot banget sih disini Ya yang tadi mungkin Teman-teman yang Udah penuh Bisa mungkin join lagi Apakah bisa sekarang Harusnya aman ya Mantul Gimana Clear Aman Oke Yaudah mas Angga Sorry ya Nggak bisa on cam On cam nih jadinya nih Kita Kayak ini dulu aja Mungkin mas Angga Biar teman-teman Banyak bisa join Biar gantengnya Ngumpet Oke 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 Kita lanjut mas Angga Ke Slido nya Ini ada Anonymous nih Udah di Like juga Jadi naik Ada yang mau tanya Karena isolate Di web Menggunakan Web worker Apa bisa menggunakan Protobuf Untuk develop Code isolate Dan web worker Oke Siap Pertanyaan yang menarik nih Jadi Bentar Sorry Sorry Ada istri saya tadi bentar Iya Jadi pertanyaan yang menarik nih Soal isolate ya Sama web worker Jadi Buat teman-teman Yang Mungkin agak asin gitu ya Sama isolate Isolate ini apa Jadi teman-teman Aplikasi Dart sebenarnya Bukan flutter doang gitu ya Tapi untuk keseluruhan Dart Itu kan Dijalankan cuma Di satu thread Jadi cuma Pakai Satu bagian dari Prosesor gitu lah Jadi cuma satu proses gitu ya Untuk bisa ngejalanin Aplikasi si Dart nya ini Bukan flutter doang nih Jadi misalnya Angular Dart Itu juga sama Cuma pakai Satu proses doang Nah Teman-teman Proses ini tuh kan Dipakai untuk Ngerender Aplikasi kita Yang bisa jadi Kompleks gitu kan UI nya Ada animasi tadi Ada yang nanya animasi tuh Dan lain-lain gitu Karena Ya prosesor kita kan Ada limitnya gitu kan Misalnya Let's say 1 gigahertz Atau 2 gigahertz Kayak gitu kan Nah si gigahertz ini Nanti teman-teman bisa bayangin Kalau kita Sudah pakai Di aplikasi kita itu Ada Komputasi yang Kalau ada Aplikasi Aplikasi atau proses Yang udah lumayan sulit Misalnya gitu ya Lumayan berat Misalnya Kita udah pakai Ada enkripsi Atau misalnya Udah nge-save data Ribuan data gitu ya Di satu Operasi Misalnya satu kali klik button Kita langsung nge-save Ribuan data Atau ngambil ribuan Nah ini kan Nanti akan Pakai proses yang sama Teman-teman Sama si Buat Tadi display Atau UI itu kan Teman-teman Nah teman-teman bisa bayangin Kalau prosesor kita Misalnya kapasitasnya Cuma seribu nih Atau 1 gigahertz Setelah saya Jadi seribu lah Nah seribu ini Akan dipakai Berbarengan Antara Display Sama si Tadi Proses buat ngambil data Misalnya Yang mana ini bisa Menghasilkan lag Yang sangat besar Karena ganti-gantian kan Si flutternya Berarti buat render Habis itu buat Misalnya Ngambil data Render ngambil data Render ngambil data Jadi seribu ini Kebagi-bagi Mungkin Let's say Ini sebenarnya gak gini Secara tadi Cuma oversimplifikasi aja Misalnya 500 buat render 500 buat ngambil data Yang mana ini bisa Menghasilkan lag yang Banget-banget lah Di aplikasi flutter kita Nah solusinya Itu disebut Isolate Isolate ini Jadi kita bisa Ngejalanin satu proses Sendiri Biasanya buat satu Operasi aja Misalnya tadi Ngambil data gitu ya Nah ngambil data ini Kita bikin satu isolate Ia akan jalan di proses Atau thread Prosesor yang Berbeda Sama UI Jadi UI nya bisa jalan sendiri Terus Si operasi yang berat ini Bisa jalan sendiri Kayak gitu Nah isolate ini Biasanya kita pakai buat apa Kita pakai buat Tadi misalnya Ngambil data dari database Kalau datanya banyak banget Atau misalnya Buat komputasi Let's say Kamu bikin aplikasi Matematika gitu ya Komputasinya Luar biasa besar Misalnya sampai Satu triliun gitu Besar banget lah pokoknya Jadi butuh Apa namanya Kekuatan processing Yang sangat besar Biasanya ini Kita bisa pakai isolate Jadi isolate Cara kerjanya adalah Kita lempar Fungsinya Apa yang mau Ditaruh di isolate Habis itu Isolate nya akan Ngejalanin sendiri Dia akan jalan Thread yang baru Di prosesor Habis itu Setelah selesai Dia akan ngasih tau Ke thread Atau proses yang utama Si display tadi bahwa Eh ada informasi baru nih Misalnya Komputasinya udah selesai Habis itu Misalnya Datanya Seperti apa Hasil dari fungsi yang tadi Jadi isolate ini Bisa kita pakai Untuk proses-proses yang besar Nah pertanyaannya Di web ini kan Kita pakai web worker Bisa apa enggak Pakai protobuf Untuk develop code isolate Dan web worker Jawabannya adalah Bisa banget Teman-teman Isolate ini kan cukup Generic gitu ya Cukup general Kita bisa Ngasih informasi apa aja Selama itu Bentuknya ya Masih cukup general gitu ya Misalnya text Yaudah Text aja gitu Protobuf kan sebenarnya bisa Dalam bentuk Bite lah kurang lebih gitu ya Yang mana General Mau dibeda platform Mau beda bahasa Even gitu ya Itu bisa Interchangeable Jadi Itulah Penjelasan sedikit Soal isolate Dan Untuk menjawabannya Apakah bisa Pakai protobuf Semoga menjawab Oke Thank you mas Angga Untuk jawabannya Jujur aku kurang paham Sebenarnya Tapi mencoba Mau memahami tadi Semoga yang Tanya ini bisa Terjawab gitu ya Advance Iya makanya Masih belum familiar gitu ya Berarti harus lebih dalam lagi Oke Kita lanjut ke pertanyaan Setelahnya Darian musuh lagi By the way teman-teman Kalau mau tanya langsung ya Link slide-nya tadi udah di-share Terus Kalau ada pertanyaan mau di-up Bisa dibaca aja juga Barangkali pertanyaan sama Bisa di-up aja Biar gak double Oke lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Flutter di Chrome OS Chrome US Apakah bisa mengakses USB serial Contoh USB serial printer Karena Security di Cross VM Plus Cross Tini Yang agak ribet Dan LSD Linuxnya Gimana mas Angga Apakah pernah mengalami Hal seperti ini gitu Untuk USB serial Ya Ya terima kasih Atas Pertanyaannya Jadi Untuk Chrome OS Itu kan basicnya Linux ya Buat si Flutter ini Jujur aku Belum pernah Coba Pribadi gitu ya Apalagi profesional Untuk mengakses USB serial ini Tapi Jawabannya Secara konsep Sebenarnya harusnya bisa Kayak gitu Karena Flutter tuh selalu Nyediain bridge Jadi Mungkin kalau di Ubuntu Aku gak tau Mungkin C++ gitu ya Untuk bisa mengakses Kode si Bagian Linuxnya tadi Untuk mengakses USB serial Cuma yang harus Diperhatikan adalah Apakah Si Buat USB serial ini Udah ada atau belum Library nya Di pub.dev Di Pusat library nya Flutter gitu lah ya Nah kenapa Aku bilang kayak gitu Karena kalau belum ada Berarti teman-teman harus bikin Bridge sendiri Atau library sendiri Karena belum ada yang nyediain Kode portingannya lah Dari si C++ misalnya tadi ya Untuk langsung ke Dart Jadi teman-teman gak bisa Segampang itu Pakai USB serial Di Linux Itu yang teman-teman harus cek Kalau udah ada Ya Alhamdulillah Bisa tinggal dipakai Jadi gak usah Noding di Linux nya lagi gitu ya Di native nya lagi Tinggal di flutter aja Cuma kalau belum ada Apalagi Linux masih Belum banyak lah Yang pake Flutter Itu Teman-teman harus Mau gak mau ya Tetap ngoding di C++ nya juga Jadi ada kerjaan ekstra Di situ Cuma harusnya sih Kalau USB serial Udah cukup Umum ya Kayaknya harusnya Udah ada sih Cuma ya Will never know lah Gitu Halo mas Angka Suaranya putus-putus Halo Kedengeran gak Tadi Udah-udah Aman kok Oke mungkin Itu jawabannya tadi ya Sekali-lihat mas Lanjut ke pertanyaannya Mungkin Ini ya Masih Relay gitu ya Jadi kayak Tadi kan bahas masalah bridge ya Mungkin ini juga ada pertanyaan nih Kak mau nanya Framework native Di objek C Shift, Kotlin Atau Java Apakah bisa terkoneksi dengan Flutter Silahkan mas Oke Siap Terima kasih Atas pertanyaannya Ya Jadi Flutter ini Sangat bisa gitu ya Kurang lebih Sebenarnya gak Fully interoperable Tapi Lumayan bisa Berkomunikasi Antara Flutter Ke bagian native Native nya tuh You name it lah Mau Objective C Atau Swift Bisa Atau misalnya di Android Java Atau si Kotlin Itu bisa Gitu Untuk berkomunikasi Nah caranya pakai apa Teman-teman bisa Baca-baca tentang Yang namanya Method channel Di Flutter Jadi Tadi yang aku bilang bridge tuh Pas aku ngebahas Linux Kurang lebih Ini yang namanya Si platform channels Atau method channels Jadi disini Kita ya bisa ngelakuin apapun Yang kita bisa lakuin di native Misalnya tadi Kita mau native nya Dan native nya ini bergantung Di platform yang kita develop Ya teman-teman Misalnya platform yang kita develop Di Linux Berarti ya native nya tuh Linux Bukan di Android Kalau kita develop nya Untuk aplikasi Android Ya berarti Java atau Kotlin Kayak gitu Nah disini Flutter tuh udah ngasih Fasilitas buat Ya lu mau Berkomunikasi Secara dua arah gitu ya Dari native ke flutter Dan sebaliknya Dari flutter ke native Itu udah bebas Bisa Bisa banget lah Buat berkomunikasi Jadi ya Harusnya sih bisa Oke siap Thank you mas Angga atas jawabannya Jadi intinya bisa mas ya Tinggal kita nanti Pakai platform channel ini Untuk Nge-bridge gitu ya Ke masing-masing Channelnya Oke Next Ini ya Dari bukan jangkauan coding Nah ini pertanyaannya Sering ditanyakan nih mas Ketika ada Walkshow atau Seminar gitu ya Seminar Tentang flutter gitu Mas ada flutter gimana sih mas Dan apakah Word develop web Menggunakan flutter Karena saya pernah nyoba Develop web Pake flutter Sangat pelet sekali Silahkan masanya Oke Siap Terima kasih atas pertanyaannya Ya jadi Buat Pertama mungkin Flutter Web dulu kali ya Jadi Kalau saya bilang Sebenernya flutter web itu Ini secara jujur gitu ya Emang developmentnya Agak tertinggal Sebenernya Dibanding desktop Apalagi sama mobile Mobile tuh emang yang Pionirnya gitu ya Jadi pasti paling advance Dibanding yang lain Nah flutter web ini emang Enggak terlalu banyak orang Yang pake Even Ada orang yang kayak Cuma pake pilot project Terus ngerasa gak puas Ang performance nya Terus ya mundur lagi Nah ini itu Ada Teman-teman bisa cari Di github.com Slash flutter gitu ya Ada bahkan Issue Yang Kayak nanyain tentang ini Kenapa performance Flutter web itu Berat Terutama di HP sih sebenernya Karena kalau di desktop Biasanya Apa CPU nya gitu Udah cukup oke gitu Udah cukup Kuat lah Untuk Ngejalani si flutter web Tapi kalau di HP Di Android atau iOS Itu biasanya emang Agak laggy Dan itu experience Yang udah banyak Orang Alamin lah Jadi Ya Gak tau ya Itu bisa ngejawab atau enggak Karena ini emang lumayan kontroversial Kalau buat flutter web Cuma Kalau buat masa depan flutter Itu saya Insya Allah bisa jamin sih Bahwa flutter ini At least Let's say 5 tahun 10 tahun ke depan Akan tetap ada gitu Kenapa At the very least Karena mobile Buat Android sama iOS Itu masih Lumayan oke Pasarnya Sampai sekarang Bisa dilihat lah Semua Company itu Bikin Aplikasi At least buat Android sama iOS Buat Desktop itu mungkin Belum pasti Web juga Mungkin ada yang gak bikin Aplikasi web Cuma buat Android sama iOS Hampir semua Company itu punya lah Karena itu kan bisa bikin mereka Lebih deket Sama kliennya Sama konsumernya Dan dari segi bisnis Teman-teman Saya juga pernah punya perusahaan Itu Kalau kita pakai flutter Jauh lebih ekonomis sih Dari segi bisnis Dari segi timeline Karena untuk menyelesaikan Aplikasi flutter Dibanding native Itu mungkin Cuma perlu waktu Setengah sampai Tiga perempatnya Dibanding kita bikin Pakai aplikasi native Jadi flutter always wins For mobile Cuma Buat yang web Ya saya Agak meragukan juga Kalau boleh jujur Agak kontroversial juga nih Ini Konsennya ke web Yang percaya tadi ya Yang web emang agak Ini ada pertanyaan juga nih Dari Denny OCR Mungkin mau Onik aja Mungkin Gimana Lanjutin pembahasan Yang web barusan Minta tolong Mungkin Pak Ari Bisa dikasih roll Atau Razak Oke Sepertinya Belum ada Tanda-tanda Oke Langsung aja Aku tanya Jadi Tadi dari Mas Denny OCR Apakah sudah ada plan Dari tim Flutter Untuk meningkatkan Flutter versi web Sebenarnya Sudah lebih baik Dari 2 tahun yang lalu Tapi memang Masih Agak berat Oke Ini saya sambil Mencoba cari Isu dari GitHubnya Jadi Permasalahan Dari Flutter web ini Teman-teman Adalah Lumayan struktural Sebenarnya Jadi dari segi Rendering engine-nya itu Agak Bukan Gak exactly Salah strategi Sebenarnya Kecelepun Enggak Cuma Ya emang Kurang optimal aja Buat dijalanin Di web gitu ya Yang mana web kan Emang Mungkin adalah Kita bisa bilang Satu Bagian dari teknologi Yang paling Luas Gitu kan Karena web kan Bisa dipakai dimana-mana Gitu kan Let's say Kita di iPhone iPhone aja Ada berbagai macam Android Bahkan ada Browsernya udah Macem-macem banget Kalau web kan Ada di Chrome Pasti yang disini Misalnya ada Frontend developer Pasti ngerti lah Eh Halo Ya mas Denny 1,2,3 Sudah masuk Silahkan Mas Denny Oke Saya lanjut aja kali ya Ya silahkan Ya oke Ya lanjut Sampai Frontend developer Frontend developer Pasti tau lah Kalau bikin web itu kan Harus Nyesuaiin Untuk berbagai macam kan Biasanya bahkan Ada yang Webnya berjalan Di Google Chrome Tapi Let's say Pas di Safari Langsung breaking Langsung hancur gitu Atau misalnya dulu Sekarang untungnya Udah gak ada gitu ya Internet explorer Yang sangat jadi Bulan-bulanan lah Buat para web developer Kena susah banget Untuk Kayak menjinakan Si Internet explorer Nah Maka dari itu Si Flutter ini emang Buat di web tuh Agak Karena solusinya tuh Yang dibuat harus banyak banget Karena mengingat tadi ya Web browser banyak Habis itu Bisa juga misalnya Web itu dibuka Di Let's say Di TV Misalnya gitu ya Kan banyak tuh sekarang Bahkan di Let's say di kulkas aja Udah bisa tuh Buka Kalau yang udah Apa namanya Smart refrigerator itu ya Buat buka website gitu kan Jadi Solusinya ini yang harus Diselesaikan banyak banget Sementara mungkin resource-nya juga Blok spot misalnya gitu ya Nah blok spot tuh Agak sulit tuh Dibuat pake Flutter Agak kurang cocok Flutter sendiri Tim Flutter sendiri Yang mengakui bahwa Memang Flutter web ini Dipake untuk Use case-use case Tertentu aja Jadi gak dipake Buat Kayak one solution for all Nah Jadi Bahkan saya pun gak tau Kira-kira ke depannya Apakah Flutter team Akan mencoba Fokus ke Web ini Karena yang harus dikerjain Sangat banyak banget Kan masih ada mobile Masih ada desktop Masih ada embed Embed device misalnya Jadi Gak ada Jaminan lah Bahkan saya juga Ada proyek Flutter web Ujung-ujungnya Saya Mundur Gak jadi pake Si Flutter web Saya bikin pake CGS Itu karena Gak ada jaminan Dari Flutter team Akhir-kira Dua tahun ke depan Akan fokus Even sampai sekarang Gitu Oke Semoga terjawab juga ya Mas Dedy Karena tadi Bahas PWA Ini mas Kayaknya ada pertanyaan PWA juga nih Coba kita up ya Mana Masih ada deh kemarin Iya Kok hilang Oh gak ada Kemarin gak ada Diversite Oke Kita skip dulu Oke Dari Jonathan Benedik Siraik Mas Ada pertanyaan nih Dari mana Kakak nyari banyak Referensi untuk proyek Maupun belajar Oke Siap Jadi Teman-teman Di Twitter itu Kita Komunitas Twitter gitu ya Itu lumayan banyak Ngumpulnya di Twitter Sebenernya At least Buat Mungkin di luar Indonesia ya Kalau yang di Indonesia Sejujurnya mungkin lebih banyak Kayak di Ini maaf Kalau suara saya Agak putus-putus Mungkin lebih banyak Muncul kalau di Indonesia Let's say di Telegram Atau Whatsapp gitu ya Kebentuk Nah cuma Banyak banget Sebenernya Kayak contoh-contoh Kode keren Misalnya tentang animasi Tentang widget Dan lain-lain Itu muncul di Twitter Kayak contohnya Sekarang yang lagi Lumayan rame itu Ada ini nih Satu account Dia kerja di Very Good Ventures Ini Yang mana dia ini Emang Nulis Ups Oke sorry bentar Aku ganti Internet dulu Oke teman Iya kayaknya mulai putus-putus Barusan Yes Halo Kedengeran kah Oh udah Mana Oke Ya Jadi si Tadi Wolfenrain ini ya Dia ini ada Kayak satu Open source contributor Gitu lah Di Flutter Nah Dia ini nulis Atau bikin gitu ya Banyak contoh-contoh Tentang Misalnya ini nih Kemarin yang paling Baru Dia tuh bikin Contoh Untuk Kayak telepon yang Jaman dulu itu lah Teman-teman Atau misalnya ini nih Coba ntar teman-teman Buka Computer Atau teman-teman Masing-masing Nih Misalnya Dimana dia bikin Kayak satu contoh Buat Custom shader Di Flutter Yang mana Gak banyak orang nih Apa namanya Suka Ngulik tentang ini Misalnya Karena emang ini Udah advance banget lah Level tinggi gitu Nah Di Twitter Kayak si Wolfenrein ini Dari sini Teman-teman biasanya Bisa tuh mulai Follow aja Misalnya dari Wolfenrein Dia sering berinteraksi sama siapa Atau misalnya Yang lumayan sering juga itu Dan punya course sendiri gitu ya Si Andrea Bizotto ini Itu dia sering Dia punya course malahan Ada di Udemy Banyak juga Yang beli course-nya dia Orang Indonesia Itu dia sering sharing-sharing Tentang kayak tips and trick Buat pakai blog Misalnya Dan lain-lain Jadi Saran saya sih Coba Sering bantengin Twitter deh Karena di Twitter tuh Banyak tadi tuh Kayak contoh-contoh keren Dari contoh itu Teman-teman bisa Ya di Implementasi misalnya Pakai Use case teman-teman Masing-masing Atau di lokal Teman-teman masing-masing Biasanya sih dari situ sih Banyak banget tuh Oke baik Jadi Di Twitter juga banyak mas ya Untuk Resort-resort Banyak banget Jadi mungkin teman-teman Mulai di biasanya juga nih Yang Belum pakai Twitter Mungkin bisa pakai Twitter Buat search-search Yang kayak keren-keren Kayak gini Yang tadi Wolf Wolf on Rain Terus ada Biz Biz 84 ini Indonesia masih ya Bukan Dia Orang Itali Cuma orang Indonesia Banyak yang beli course Jadi terkenal banget Di Indonesia Oke Oke Thank you mas Angga Kita next ke pertanyaan selanjutnya Tadi sorry Mas Dian Budianta Mau langsung on Mika Oke Mungkin belum ya Oke Next Kita lanjut ke pertanyaan dari Semi Utomo Semi Utomo ada di sini Semi Utomo Gak ada ya Oke Kita bacain aja pertanyaan Oh tidak juga Oke Kak Kalau sebuah widget Bersifat modular Itu artinya apa ya Lalu implementasi codingnya Seperti apa Ini kan kita sering denger Modular 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 apa nih mas Gitu kan Silahkan mas Oke Jadi Ini balik lagi Ke pertanyaan tadi Tentang solid gitu ya Atau misalnya Si konsep OOP tadi Atau prinsip OOP di awal Itu kan ada Satu prinsipnya Yang cukup terkenal juga Namanya D-R-Y Atau D-R-Y Don't repeat yourself Artinya adalah Kalau kita menulis kode Terus kita nulis Kedua Ketiga kalinya Berarti Kode itu berulang Nah kalau kode berulang Artinya apa Kode berulang Artinya Ya kita menghabiskan waktu Mungkin dua Sampai tiga kali Lebih banyak Tiga kali lipat Lebih banyak Banding Seharusnya Karena kode yang sama Apain ditulis dua kali Tiga kali Nah ini yang sebenarnya Jadi Basic gitu ya Dari si Modulity Of code ini Sama dengan widget Teman-teman bisa Biasanya ini kayak Learning by doing aja sih Gak usah dari awal Harus ditentuin Widget yang modular gitu Dan widget mana yang enggak Tapi teman-teman bisa Rasain aja sendiri Misalnya teman-teman udah nulis Sebuah widget nih Sebuah komponen Terus teman-teman ngeliat Oh Kok gue nulis widget yang sama Tadi kayaknya Nulis widget ini Contohnya apa Pertama teman-teman nulis Button misalnya Tombol Tombol kan biasanya Di sebuah aplikasi Seragam kan Mungkin cuma ada Tiga sampai empat jenis tombol Nah Teman-teman rasain aja Kalau emang Teman-teman udah Ngerasa nulis Kode widget Atau komponen yang sama Selama let's say dua kali Sampai tiga kali Berarti itu bisa dibikin modular Modular dalam arti Teman-teman pisahin tuh Ke kelas yang baru Misalnya tadinya di Homepage.dart misalnya Terus Teman-teman Mau pindahin Atau modularin si Kode buat button ini Nanti teman-teman bisa bikin Kode buat si button ini Button.dart Nah nanti Ini dibikin kelas aja Bikin stateless widget baru Atau Stateful widget baru Gitu ya Nah stateful atau stateless ini Teman-teman bisa Pake Jadi tinggal dipake aja nanti Study homepage.dart Atau di tempat yang lain Nah harapannya Dengan dibikin modular gini Nanti kodenya yang Teman bikin Jauh lebih efektif Dibanding teman-teman Harus nulis Kode yang sama Selama dua kali Tiga kali lipat Oke baik Semoga terjawab tadi Pertanyaannya Ada pertanyaan yang benar Mas Mungkin sebelum Tidak bisa waktu ya Nah ini mungkin Masalah profesional ya Di Indonesia kayaknya Requirement pekerjaan Flutter di Indonesia Apakah udah luas Kak Terus kenapa Kita harus memilih Flutter Dibanding Frame Mulai Mungkin yang pertanyaan Pertamanya aja Mungkin yang kedua Tadi kayaknya udah Dijawab ya Ya Requirement pekerjaan Flutter di Indonesia Apakah Mungkin luas Saya artikan dalam Ada cukup Nge-cover Banyak Years of experience gitu ya Jadi ada yang junior Ada yang mid Misalnya terus ada yang senior Jawabannya adalah Udah cukup sih Dengan sekarang gitu ya Flutter kan dari 2018 Mungkin udah Hampir 4 tahun Sekarang Jadi Udah banyak banget sih Sekarang Requirement dari kantor Misalnya yang Junior dulu Atau misalnya Yang nyarinya udah Langsung senior Senior dalam arti Kalau Flutter Karena udah 4 tahun Let's say udah pengalaman Di Android selama 4 tahun Habis itu di Flutter Selama 1 tahun Atau 2 tahun Itu udah cukup oke Jadi Dan ini gak cuma Di Indonesia ya teman-teman Jadi udah banyak juga Teman aku Sama perusahaan luar Dari Flutter Karena Emang Segede itu sekarang Demandnya Terutama buat yang mid Sama senior ya Kalau junior mungkin Karena banyak yang belajar Flutter Ya istilahnya Kebutuhannya 100 orang Yang mau belajar Yang mengisi Mungkin ada 120 orang Jadi ada persaingannya Walaupun belum sebanyak Android atau Cuma kalau yang senior ini Jujur masih kurang banget Jadi kayak Kebutuhannya 100 Mungkin Di seluruh dunia Baru ada 60 Misalnya Atau even 50 Kayak gitu Jadi Kasih Lumpah tinggi Demandnya Oke thank you mas anda Untuk jawabannya Kita next ke plan selanjutnya Ada yang mau tanya langsung Nah ini Ada yang mau tanya langsung nih Mungkin cari junior Mau on mic Minta tolong untuk pari Atau Razan mungkin bisa dibantu Untuk kasih role speaker Biar bisa on mic Oke Cari junior Boleh silahkan Kalau mau on mic Suara saya jelas ya Oh jelas Aman Silahkan Ya Mas Angga Bapak Bukanku gini Mau tanya nih mas Saya di kantor tuh Ada mau Implementasi super apps Jadi di dalamnya Ada kayak Atau langsung Buat Clock in Clock out Kemudian ada Buat attendance Kemudian ada Buat kayak Nah itu Kira-kira Arahan Arsitektur yang Mungkin bisa kita Buat Itu di dalamnya gimana ya mas Apakah Kita bikin kayak Maksudnya yang aplikanya Sudah ada Kita convert Lagi ke Satu super apps Atau kita bisa Extend Aplikasi-aplikasi Yang ada itu Dalam satu Super apps itu Demikian mas Oke Oke Siap Terima kasih mas Karik Junior Jadi ya menarik ya Topeknya ini Modalization Flutter app Jadi Modalization Teman-teman Mungkin Kalau aplikasinya Masih kecil Gak usah Repot-repot lah Pelajarin tentang Si modularization ini Biasanya Modularization ini Contohnya kayak Mas Karik tadi Berarti kalau udah Besar aplikasinya Ada banyak banget Fiturnya Let's say Kayak super apps gitu ya Ada 10 fitur Jadi Perlu dibikin Modul-modul Karena kalau Misalnya Super apps itu Biasanya ngerjain Udah banyak Let's say Udah banyak banget Orangnya gitu ya Kayak Gojek Mungkin butuh I don't know 60 engineer misalnya Jadi Misalnya Gojek pake Flutter Perlu 60 Flutter Engineer Banget Bayangin Teman-teman punya 60 Flutter Engineer Kodenya kan pasti Banyak banget Mungkin dong Kode misalnya cuma Let's say 10.000 baris Udah Udah punya 60 Flutter Engineer Gitu kan Karena Ya ngapain Kecuali Pemborosan gitu ya Pemborosan budget Biasanya Kalau udah punya Banyak banget engineer Ya emang karena Kodenya banyak banget aja Teman-teman Teman-teman bisa bayangin Kayak 10 juta baris Misalnya kodenya 15 juta baris 20 juta baris Banyak banget Kode yang dipake Fiturnya pun Juga banyak gitu ya Nah permasalahan Dengan kode yang banyak Ini adalah Teman-teman bisa bayangin Teman-teman ada Di sebuah kantor gitu ya Kalau kita jadi Analogiin Jadi kehidupan Di kantor Teman-teman punya Jadi di kantor Terus ada satu ruangan Buat kerjain sebuah proyek Isinya 60 orang Apa yang Akan jadi hasilnya nanti Pastikan Sumpah Gitu kan Pertama sumpah Kedua mungkin Buat berkomunikasi Susah Karena semua orang Udah pengen Ngomong tentang Urusannya aja Gue pengen kerjain ini Gue pengen kerjain ini Pengen nanya Nah begitu pun sama Dengan kode Teman-teman Kalau di satu proyek Let's say di satu Flutter proyek Satu folder Cara simpelnya gitu ya Kita bilang Itu ada 60 orang Di satu proyek yang sama Misalnya nih Kalau kita bikin fitur Kita bikin PR Misalnya Let's say satu hari Satu orang Dua PR Itu berarti dalam satu hari Udah ada 120 PR Merch request Atau pull request Yang terbuat Dari si 60 orang tadi Which is banyak banget Gitu kan Nah nanti Ini akan menghasilkan Hal yang sama Kayak di dunia nyata Orang akan bingung Berkomunikasi Caranya seperti apa Udah Wah udah chaos banget lah Kalau tadi ya 60 orang misalnya Di satu proyek yang sama Nah makanya Jawaban dari Pertanyaan mas Kerik Adalah biasanya Kita bikin Yang namanya modul-modul Modul-modulnya ini Kita bikin Per fitur Biasanya Jadi Biasanya Arsitekturnya ini Ini sebenarnya penjelasannya agak panjang Saya coba simplifikasi aja Biasanya yang perlu ada itu Misalnya Kalau di perusahaan besar Pertama ada core module Jadi core module ini Untuk Nyimpan Modul-modul Atau fitur-fitur Yang reusable Dipakai di semua tempat Contohnya apa Misalnya Kayak State management Misalnya Jadi state managementnya Bisa dipakai terus Yang kedua API Atau yang ketiga Misalnya UI UI Atau widget-widget Yang sering dipakai Atau yang selalu dipakai lah Sama semua orang Terus yang kedua Biasanya authentication Karena authentication Atau user Itu pasti ada kan Di semua tempat Kayak gitu Si authentication Nah yang ketiga Baru Biasanya kita bikin Yang namanya Domain Domain module gitu ya Nah domain module ini baru Yang tadi mas karyk Jelasin soal Clock in Clock out Medical Ini biasanya Kita ngebaginya Sebenarnya ada Ilmunya lagi Namanya Coba bisa dibaca Driven Buat Si Nentuin Satu domain ini Harusnya sebesar apa Itu ada Ilmunya sendirilah Cara Ngebaginya gimana gitu ya Yang biasanya Di loftan Kalau di industri Kayak gitu Nah Ini nanti Mas dan teman-teman yang lain Bisa Ngebagi berdasarkan Domain-domain Kayak Let's say booking Atau payment Atau misalnya Kalau disini itu Tadi attendance Misalnya dipisah Terus Clock in Clock out Soalnya Satu ya Attendance Sama tuh Domainnya Terus misalnya Medical Atau misalnya Leave Ada sendiri cuti Terus payroll Atau payment Dan lain-lain Jadi biasanya Tiga ini yang pasti ada Pertama core Yang kedua Authentication Ketiga Domain Modul Nah Ini sorry Agak panjang Coba teman-teman Baca ini deh Jadi Domain-domainnya ini Biasanya Nanti bisa Kita Bagi seperti ini Jadi di Folder Atau bisa juga Kalau aplikasinya Cukup gede Kita pisah project Jadi ada satu Flutter project Khusus buat core Satu Flutter project Khusus buat Authentication Satu Flutter project Buat masing-masing Domain Jadi Nanti udah beda Repository tuh Buat masing-masing Si Apa namanya Masing-masing Domain tadi Tapi ini biasanya Kalau udah besar sekali Baru dibisah Ke beda project Gabunginnya Sebenarnya Modul ini Sama seperti Library Yang biasa kita pake Jadi kan kita biasa Pake library Di pub.dev Let's say Yang Catch Network image Ini kan sebenarnya Kode dari Orang lain ya Orang lain tulis Terus Sediain di pub.dev Terus kita bisa pake Nah Ini juga sama Nanti mas bisa bikin Library Kayak Catch network image Ini gitu ya Terus Nanti Kode ini Atau Fold Flutter Modul Sendiri ini Itu mas bisa import Di pub.dev Ke aplikasi Masternya Jadi aplikasi Masternya tinggal Pake aja Contohnya si Catch network Ini Atau nanti let's say Core module nya gitu ya Bisa dipake Mau API Mau database Authentication Apa Pub.dev Tanpa si Si app nya ini Tau Implementasi Itu seperti apa Harus Public di pub.dev ya Mas Terakhir itu ada Jadi Kalau di Kalau di Android itu ada Jitpack.io Terakhir itu kemarin ada Jitpack.io Untuk Flutter Kayak Ininya lah Apa namanya Cloningannya gitu ya Itu bisa satu Jadi gak public Kalau mas gak motoro public Yang kedua Bisa juga pake Pendekatan monorepo Namanya Jadi di satu repository Mas bikin folder-folder Contohnya Flutter ini Pake buat Library nya dia Library Si Flutter library Jadi di Di satu repository Library itu ada Folder-folder-folder 6 Pas Sing Folder Udah beda Flutter project Sebenernya lagi Implementasi Fitur first nya Dari Andrea Si Itu mas Cerita Implementasi Ya Walaupun belum Advance ya Paling gak Konsep Misal itu Implementasi Dan Tujuannya Supaya bisa TDD Ya bener TDD Itu udah cukup Cukup bagus Mas Dari si Andrea Terima kasih Oke mas Siap Mas Carik Apa Sudah terjawab Pertanyaan Sudah clear Oke Sudah clear Oke Terima Terima Kita lanjut Ini ada Ini ada mas Ini ada mas Danang juga Ini mas Danang mungkin Bisa punya Jawaban yang Lebih Afdol Tapi kalau dari saya Intinya adalah Berkontribusi Karena GDE itu kan Kurang lebih Oversimplified lagi Adalah Ambasador nya Google Buat Nyebarin teknologi nya Google Yang baru Di Komunitas nya dia Kalau aku berarti Mungkin di Indonesia Nah Caranya gimana Bisa Menyebarkan Menyebarkan informasi Tentang teknologi Google Ini gitu ya Atau produknya Google Paling Gampang Dari Kita sebagai orang awam Adalah Caranya dengan Berkontribusi Berkontribusi itu Apa aja caranya Pertama Dengan misalnya Ikut event kayak gini Terus coba Bantu sharing Jadi Gak cuma jadi Listener aja Tapi jadi speaker juga Ngejelasinnya apa Anything gitu That you can think of Misalnya teman-teman Abis kerjain sebuah Aplikasi Flutter Atau misalnya Belajar tentang Flutter Terus ada gak learnings Yang teman-teman dapat Belajar Flutter itu Misalnya teman-teman Merasa Oh Flutter ternyata Karena background gue di Android Cukup mirip Sama Jetpack Compose Misalnya Karena kayak gini Kayak gini Nah teman-teman Bisa sharing tuh Bisa tulis di Medium misalnya Blognya teman-teman Atau bikin video Youtube Itu boleh banget Dan itu Akan dinotis Gak sama Google doang Tapi sama komunitinya Teman-teman Karena Percayalah teman-teman Tulisan sereceh apapun Sebenernya Teman-teman tulis gitu ya Di Medium atau dimanapun Itu Ada aja yang ngerasain Manfaatnya Ini somehow sih Bahkan tulisan saya Yang kayak dari 2018 gitu ya Sekarang Masih aja Ada kayak ribuan orang Yang ngebaca Saya pun gak tau Dulu tuh Saya nulis apa Cuma yang kepikiran aja Terus saya langsung tulis Somehow itu berguna Buat orang-orang Bahkan ada juga yang Kayak sampai email saya Nanya tentang nulisan saya Nah Teman-teman bisa mulai dari situ Dari contribute itu Terus nanti mungkin bisa ikut Event kayak gini Jadi speaker Terus minta Mungkin bisa juga ikut Bisa jadi bagian dari Google Developer Group gitu ya Buat bikin event-event Kayak Mas Haydar Dan teman-teman yang lain Nah nanti Ada tuh Biasanya Kalau emang teman-teman Udah mulai berkontribusi Di komunitasnya teman-teman Misalnya Mas Danang Atau teman-teman GDG Bisa ngeri Oh kayaknya ini Orang menarik nih Bisa Kita Jadiin GDE Karena kontribusinya cukup oke Di komunitas kita Dan kita ngerasain manfaatnya Yang luar biasa nih Dari kehadirannya dia Nah dari situ Barulah Nanti ada proses Ada teknikalnya Ayat Review segala macam Baru teman-teman jadi GDE Oke Terima kasih Mas Angga Mungkin tadi Mas Danang Mau nambahin Siap Oh ada suara Iya Tadi udah disampaikan dengan Sangat baik sama Mas Angga Basically Buat teman-teman yang tertarik Buat GDG Ada dua Faktor besar gitu ya Yang pertama adalah Community base Seperti apa Dan dua Product base Jadi Yang pertama Kalau community Berarti memang Aktif di komunitas Karena Kalau aku pribadi Selalu merasa bahwa Kalau kita berkomunitas gitu ya Jadi sering sharing Sering Komunitas kan gak Gaknya Itu tadi Bisa jadi Teman-teman contribute Di open source project Memang aktif Buat sharing gitu ya Itu menurut aku sih Panggilan jiwa ya Gak bisa diajarin Gak bisa diapain Jadi itu yang pertama Yang kedua Memang punya product expertise Di Product area yang teman-teman Mau coba Misalnya Jadi di Android Di Kotlin Di Flutter Ataupun di Cloud Ataupun di Firebase Mesin learning Dan lain sebagainya Yang ada product Google-nya Teman-teman bisa cek Buat Coba cari aja Google Developer Expert Nanti bisa cek disana Ada apa aja Dan disitu juga dituliskan Persyaratan resminya Seperti harus Setas 18 tahun Terus kemudian memang Yang bisa mendaftar Adalah teman-teman Yang sudah memiliki Pengalaman Profesional gitu ya Sudah pernah bekerja Atau Beberapa lama Dan memang kalau saya pribadi Lihatnya apakah mereka aktif Jadi pembicara di GDG misalnya Itu yang saya lihat Terlebih dahulu Dan punya hubungan yang baik Karena pada akhirnya nanti Seperti acara hari ini kan Diselenggarakan sama Mas Haider disini Sebagai beberapa Keklian GDG Surabaya Jadi ini acaranya GDG Surabaya Dan di kedepan Pastinya GDE Akan banyak berhubungan dengan GDG juga Expert berhubungan dengan Google Developer Group Gitu sih Jadi Dari situ juga bisa jadi Salah satu faktor Dan aku pasti nanya Ke teman-teman GDG Eh gimana nih Ada yang bisa kita promote gak Jadi GDE Kira-kira begitu sih prosesnya Itu aja tambahan dari aku Haider Baik Thank you Mas Danang Kita lanjut lagi Ke Mas Angga mungkin ya Terima kasih Mas Danang Nah next nih Ke Mas Angga lagi Oke Kita skip Nah ini nih Tertarik Jangan yang paling bawah Kayaknya malah Kenapa banyak developer Flutter Perasa skeptis Dengan state management Nah gimana Mas Tim GDG atau BLO sih Oke Jadi Ya Ini Suatu topik yang sangat kontroversial Kalau di Indonesia gitu ya Sangat kontroversial Oke teman-teman Aku coba ibaratin aja nih Kita analogiin Kan motor Di Indonesia pasti ada pabrikannya Let's say It's like Honda Misalnya Terus Suzuki Yamaha Itu pasti punya kan Motor Yang mana Pas buat motor itu Pasti ada yang namanya Blueprintnya Blueprintnya ini kan berarti Misalnya cara perawat Seperti apa Habis itu kalau motornya rusak Berarti Bisa Dilakuin Yang bisa dilakuin itu Apa aja nih Buat ngecek Oke bagian mana yang rusak Intinya mereka nulis Banyak panduan Untuk menyelesaikan masalah Atau cara merawat Motornya itu kan Intinya mereka udah bikin Gaya Nah Tapi ketika sampai pasar Yang terjadi adalah Ada Beberapa orang Yang Yang suka Misalnya Servis Bengkel resminya Hoda Bengkel resminya Yang mahal Rutin Bengkel Servisnya disana Tapi ada juga Beberapa orang Yang suka Servis di Bengkel yang gak resmi Nah di Bengkel yang gak resmi ini Apakah mereka 100% tau Tentang Blueprint Nama Si Halo agak putus kayaknya Halo Iya bener Agak putus Baru sana Tapi udah oke kok sekarang Udah oke Oke Siap Nah lanjut Bengkel yang Non resmi gitu ya Yang gak punya guidance Untuk Cari tadi Cara ngambilin motornya Cara Nah Beginipun Sama sebenernya Sama si GetX Apakah Kalau balik ke masalah motor tadi Apakah Yang resmi Misalnya Daripada Yang misalnya Bengkel di pinggir jalan Jawabannya kan relatif Sebenernya Mungkin kalau kita tanya Ke bengkel resmi Tanya ke perusahaannya gitu ya Pasti mereka bilang Oh jangan Bengkel di pinggir jalan Pasti jelek Kayak gitu Karena mereka Pakai Ngakal-ngakalin lah Misalnya Gak sesuai sama guidance Dan lain-lain Tapi Mungkin kalau teman-teman Tanya sama masyarakat umum Ada yang Misalnya Dia emang sering Ke bengkel pinggir jalan Gitu ya Ada yang Ke bengkel pinggir jalan Karena Misalnya Biayanya lebih murah Ngarjanya cepat Gak perlu ngantri Dan lain-lain Kayak gitu kan Nah beginipun sama Dengan GetX Sebagai state management Dan GetX ini Kita bisa ibaratin Sebagai Tadi ya Bengkel pinggir jalan Bengkel pinggir jalan Yang dijual Yang dibikin Sama orang Gak resminya Dari Flutter Jadi bukan orang Google Gitu ya Yang mana Dia emang ngelakuin Beberapa Trik-trik Yang Kita bisa bilangnya Ini Gak sesuai Sama pedoman Yang ditulis Sama Tidak latar Dari Google Di awal gitu ya Di awal Pembuatan Nah ini Emang Bagi tim Flutter Tentu gak bagus Karena Yang gak sesuai Sama kaidah-kaidah Yang udah ditentuin Di awal gitu Cuma Emang cara Pancenya jauh lebih mudah Buat GetX Dibanding Pake state management Yang lain Karena ya tadi ya Dia udah pake Cara Quote-unquote Ngakalin misalnya Jadi cara Codingnya lebih cepet Sintaksnya pun Gak perlu panjang-panjang Gitu Cuma Kalau Ditanya ke saya Misalnya Apakah udah pasti jelek Kalau pake GetX Jawabannya relatif Kenapa relatif Karena di beberapa case Sama seperti tadi ya Bengkel Yang gak resmi Di beberapa case Bisa aja Itu ngebantu kita Sebagai developer Buat bikin kode Misalnya lebih cepet Bikin kode Gak usah terlalu panjang-panjang Naikin performance kita Sebagai profesional Gitu dan lain-lain Cuma Di beberapa case juga Terutama Ini yang Pernahal Junior Junior developer Itu saya sangat Gak saranin Buat langsung Pake GetX Karena di GetX itu Banyak Jalan Pintas Yang disediain Sama Penulis library-nya Si GetX itu Biar kita nulis Kodenya gak usah terlalu panjang Nah Jalan Pintas ini Kadang emang suka Bikin Apa tempting lah Bahasa Inggris ya Menggoda gitu ya Bagi junior developer Wah Jadi mudah banget ngertinya Ini konsep Yang aslinya Cuma Kalau udah ke dunia Kanjada Streamnya mati Tapi gak apa Kadang-kadang Udah gak bisa lagi nih Pake jalan pintas Yang tadi Kalau temen-temen Misalnya Kalau di dunia kerja Kan pasti temen-temen Pengen naik level ya Dari junior Kemit Programmer Terus sampai senior Nah ini udah Agak susah Makanya saya sangat sarankan Temen-temen Kalau mau belajar GetX Gak apa-apa Cuma usahain Ngerti Di dalamnya tuh Cara kerjanya seperti apa Jadi jangan cuma terima Luarnya doang Karena takutnya Tadi temen-temen Gak berkembang Sebagai programmer Kalau cuma tahu Jalan pintasnya aja Agak panjang Cuma ya Semoga menjelaskan Tadi di mention juga nih Ada kowipasa dari GetX juga nih Yang di jatuh mas GetX makes you learn GetX not flutter Oke Pertanyaan terakhir mungkin mas ya Habis ini mas ya Karena kita udah Jam 8 Oh udah lebih malah Terakhir dari mas Dian Budianton Yang tadi tanya di chat Gimana dark frog Menurut sangga Jika dibandingkan Dengan yang lainnya Dan perkembangannya Dan perkembangan Kedepannya Oke Jadi Dart frog ini Oh buat ini ya Buat backend Sebenernya Saya agak jarang sih Ngeliat Orang backend Mau pake Dart gitu ya Buat bikin API nya dia Jadi Kenapa kayak gitu Karena Sebenernya Bahasa programan Dart ini Itu Agak Flaky mungkin Kata-katanya Jadi agak kurang oke Dari segi performance Kayak tadi yang saya bilang Dart itu Single traded Jadi kalo kita mengejalanin aplikasi Dart ya cuma bisa di satu Threat processor aja Ini kan ngasih limitasi Backend yang mana Misalnya buat ngelayanin Satu juta orang Mungkin gak bisa tuh Cuma di satu thread tuang Jadi perlu Ada trik-trik lain Jadi Agak jarang Sebenernya orang Pake Dart untuk Backend programming Nah Tapi Buat temen-temen Kalo mau belajar Dart frog contohnya ya Atau Framework Dart lain Untuk bikin backend API It's okay It's fine Cuma yang perlu di note adalah Kalo temen-temen Mau cari Kan biasanya kita belajar Untuk mencari pekerjaan Misalnya ya Kalo di Indonesia Kalo temen-temen Mau mencari pekerjaan Bikin backend API Atau jadi backend engineer Taunya pake Bahasa programan Dart Aku agak takut Agak susah sih Nyari lawangan kerja Yang mau terima Dengan resources tersebut Yang temen-temen punya Biasanya Ya Seenggaknya Misalnya Node.js Yang cukup Terkenal disini Terus Golang Java Itu cukup terkenal disini Jadi Kalo temen-temen Taunya cuma Dart Ya Temen-temen bisa Ngini sendirilah Jadi agak susah mungkin Nanti nyari pekerjaan Karena Gak ada yang pake Dart frog Di Indonesia Atau pake Dart buat Back in Indonesia Belum banyak lah Jadi ya bisa Di Translate dari situ aja Terima kasih Oke baik Itu yang jawabannya Mas Dian Budianto Oke Sudah tercapai Semoga terhadap juga Mungkin Kita akhiri juga Mas Habis ini Karena Udah jam 20 Lebih 5 Mungkin dari Mas Angga Ada kata-kata Terakhir Mungkin buat temen-temen Yang lagi belajar Flutter Terus yang lagi Emang Mainnya di Flutter Terus gitu Mungkin closing Setelahnya Mas Silahkan Mas Angga Iya Flutter Sangat-sangat Exciting Temen-temen Mungkin Let's say Satu sampai dua Entah Paling saran saya Tadi tuh Kalau bisa Kalau mau belajar Tentang Flutter Lebih dalam lagi Jadi Mungkin kan yang sering kita denger Tadi ya Misalnya State Management Habis itu Soal Mungkin Arsitektur Dan lain-lain Cuma Ada Dan banyak banget Sebenernya Bagian dari Flutter Yang jauh Lebih exciting Dari itu Temen-temen coba sih Main di Twitter Terus tadi Mungkin Bisa mulai follow Wolfenrain Ada dia Andrea Bizzotto Habis itu ada Ini juga Direkturnya Flutter Tim Smith Ini Sering banget Nge-retweet Tentang Kayak anything About Flutter Dan Kalau di luar negeri itu Sebenernya Aku bisa bilang Lumayan Advanced Levelnya Jadi mungkin kayak 3-4 level Di atas kita gitu ya Jadi kita agak Ketinggalan lumayan jauh Sebenernya Dibanding di luar Berarti itu oke gitu ya Gak apa-apa Cuma kalau temen-temen Pengen banyak explore Di Flutter Terus gak tau ya Mungkin nanti juga ada Opportunity-opportunity baru Tentang Flutter Yang temen-temen pengen Yang siapa tau gitu kan Rezeki orang Kita gak ada yang tau Itu temen-temen bisa sih Coba follow orang-orang ini Terus Kalau ada example nya Ada contoh-contohnya Temen-temen coba ikutin Coba pelajarin Hopefully bisa Ningkatin ilmu kita semua Tentang Flutter Itu aja sih Baik Sangat-sangat Inserful sekali Untuk Ask me anything Pada kali ini Mungkin Barangkali ada temen-temen disini Mau tanya-tanya lebih lagi Nanti ya Bisa connect kemana mas Mungkin Connect ke LinkedIn Atau kemana Mungkin bisa di Bisa email aku aja Nah ini Subjeknya Ditulis yang gede ya Flutter gitu Biar aku gak keskit Oke Itu ya temen-temen ya Untuk temen-temen yang jawabannya Yang pertanyaan belum kejawab nih Bisa tanya ke Emailnya mas Angga Di arifan Di 9 apg.com Dengan subjek Flutter Di capsule gitu ya Dan langsung Ditanyakan disitu Oke Terima kasih banyak Mas Angga telah menjawab Banyak pertanyaan Ya hitungannya Juga Inserful banget Untuk Materinya Bukan materi ya Jawabannya Dan Itu aja mungkin Dari temen-temen Barangkali Mau Request ada Ama-ama yang lain Atau Exminating yang lain Mungkin Flutter lagi juga boleh Atau yang lain juga boleh Bisa di message aja Di Discord ini Biar nanti Temen-temen dari ketika lain Juga bisa Nge-provide Dan nge-organize eventnya Terima kasih mas Angga Dan semuanya Aku akhiri Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you semuanya Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.